Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game bus simulator Indonesia Dan kita akan melakukan perjalanan dengan menggunakan bus Gunung Harta Jetbus 5 ya Nah untuk armada yang kita gunakan pada kesempatan kali ini Itu adalah armada Volvo B11R Yang menggunakan model double glass dari Jetbus 5 Nah untuk modnya sendiri dari ACKFM Dan untuk liverynya ini include dari Mas Hario atau Mas Rosikin ya kalau nggak salah Dan untuk modnya sell, untuk liverynya ini free ya Free limited group Jadi buat teman-teman misal berminat Bisa langsung menghubungi dari admin ACKFM ya Yang ada di Vanspec ACKFM Nah buat teman-teman yang baru bergabung Selamat bergabung dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya tidak ketinggalan video terbaru turisnya Dan disini kita sedang berjalan-jalan di map Palu ya Yang berada di Sulawesi Dan untuk suasana mapnya itu seperti ini Ini masih menggunakan busit versi terbaru ya Yaitu di busit 4.2 atau nggak salah Dan sekarang itu busit itu belum ada informasi lagi ya Mengenai update-an ke depannya Namun untuk harapan saya itu Untuk mod itu ada update-an gitu ya Misal ada fitur baru atau lebih lengkap lagi gitu ya Karena kan map ini udah ya bagus banget ya Bisa kita katakan udah mirip dengan aslinya Namun kalau modnya ini kan Sebagai apa ya Daya tarik dari bayar busit ya Jadi ini harus perlu ditingkatkan lagi Karena biar lebih realistis gitu ya Karena mod sekarang itu kan udah banyak banget yang menggunakan seperti running Sun ataupun menggunakan running tag ya Dan juga banyak yang menggunakan strobo yang sudah bisa bergerak gitu ya teman-teman Dan sekarang itu yang masih dilema adalah ini ya Mod lawas yang interiornya itu masih kotor gitu ya Jadi ya sayang banget Namun tenang teman Jika teman-teman pengen menggunakan mod lawas Namun tidak pengen banyak maupun kotor itu Bisa dipasangkan kodenimnya Namun dengan catatan Jika Android teman-teman di atas mungkin 10 atau 12 Itu mungkin agak susah ya Bisa teman-teman cari tutorialnya di youtube ya Dan karena saya menggunakan Android 10 Sehingga untuk pemasangannya itu tidak Melalui kesulitan yang berarti gitu ya Jadi untuk pemasangannya tinggal langsung pasang Melalui kodenim yang sudah disediakan Dan disini untuk cover ya Dari ZW5 Double Decker Dari MNRT ini belum rilis ya teman-teman Jadi kita itu belum bisa review Dan covernya bakalan rilis untuk versi testernya Nah mungkin dari teman-teman Jika penasaran dengan versi tester Itu bisa menonton di channelnya MasRD Itu sudah di review dengan lengkap Di channelnya MasRD Namun untuk catatannya Ini untuk sepionnya gitu ya Itu bagian kanan itu kurang begitu kelihatannya Malah ketutupan dengan pilar A Mungkin itu ada penyesuaian kamera Atau angle dari sepionnya teman-teman Namun untuk keseluruhan secara overall itu Sudah titil banget ya Mulai dari bagasi yang terdapat aki Maupun gantungan busway Juga di bagian mesin Dicat sedumian rupa Persis di dunia aslinya teman-teman Jadi Tidak rugilah teman-teman Untuk order dari Mod ZW5 Double Decker dari MNRT gitu ya Apalagi kalau pre-ordernya itu Harganya cukup terjangkau Yaitu 50k saja Dan Teman-teman mendapatkan 15 varian Yang tentunya bermacam-macam Mulai dari yang standar original Adi Butro Maupun dengan yang full variasi Kesukaan dari teman-teman Jadi seperti itu ya Dan Tentunya untuk ZW5 Double Decker itu adalah Mod yang kita tunggu-tunggu ya Saat ini Karena Sekarang itu Sudah banyak banget Untuk mod ZW5 yang SHD Maupun yang MHD Single glass maupun Double glass Namun untuk Double Decker ini Belum ada Nanti seperti apakah rasanya Kita tunggu saja Apalagi kan Ya Volvo ini Sudah Banyak banget ya Yang pakai operator BIS-nya Mulai dari Agra Mas Terus ada Garuda Mas Terus ada juga Ini ya Dari 27 trans Itu juga Menggunakan Volvo B11R Teman-teman Jadi sudah Banyak operator BIS-nya Yang menggunakan Sasis Volvo Gitu ya Dan Nanti Jika Insya Allah Modnya itu Sudah rilis ya Yang tester Nanti kita akan Coba dan Kita lihat Apa saja Detail-detail Yang Lebih ya Dari Mod yang Akan Rilis nanti ya Karena untuk Preview gambarnya Itu saya sudah Merahsu Dan hasilnya Ya Lumayan Namun kan Untuk bagian Interiornya Itu Kita belum Tahu ya Seperti apa Di bagian Driver Kameranya Karena Driver Kamera itu Menentukan Sekali ya Untuk Mode Busit ini Karena kan Player Busit Kebanyakan Kalau main Busit ini kan Di bagian Interiornya Kalau di Exterior itu Ya jarang Banget ya Jadi karena Itulah Mode Busit ini Interiornya Lebih detail Dibandingkan Dengan Mode Lainnya Dan kita Berhenti Di sini Sekaligus Untuk Mengakhiri Pada Video Perjumpaan Kali ini Dan Terima kasih Banyak Yang sudah Menonton Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Busit Mania Terima kasih selamat menikmati